Oke para pecinta semangka Australia gimana nih kabar kalian semua Kalau gue sih ya masih seperti biasa ya duduk santuy disini sambil ngomongin istri orang Maksudnya game orang ya Ya sambil nungguin kuntilanak lagi beranak kita akan ngebahas Aduh otak gue marah traveling anjir Kuntilanak beranak keluarnya dari mana? Dari punggung atau dari bawah? Aduh udah fokus 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 please fokus Aduh please otak jangan traveling mulu Oke ya kali ini gue mau ngebahas sebuah game lagi Ya sebenernya udah pernah gue bahas cuma kan belum ada tengah rilisnya ya Akhirnya sekian lama ya Sampai Mbok Darmi punya anak lima terkonfirmasi juga ya Kapan ini game akan rilisnya Tapi biar videonya panjang putar dulu intronya Sampai Mbok Sampai Mbok Sampai Mbok Oke samidi sebelum ke tanggal rilisnya Gue mengasih tahu ke kalian dulu ya Bukannya tempe bacem Apa sih game Mastertopia itu ya Takutnya kalian lupa-lupa ingat gitu ya Gue sebenernya udah ngasih tahu infonya Jadi gue bakal ngulang sedikit Takutnya kalian lupa Apa salah jadu bang? Mastertopia adalah sebuah game MMORPG anime style terbaru Yang akan rilis di server SEA 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 Oke gari Dan karena rilis di server SEA Kemungkinan ini sudah support bahasa para pocong ya Jadi kalian gak usah khawatir lagi Kalau gak ngerti mereka ngomong apaan ya Yang minimal kalau gak berbahasa Indonesia Bahasa Inggris Biasanya sih kalau SEA itu pasti ada bahasa Indonesia ya Untuk saat ini kalian sudah bisa melakukan Peran registrasi di Bujaenab ya Linknya ada di deskripsi Jika kalian melakukan peran registrasi sekarang Kalian akan mendapatkan beberapa hadiah dari Pak Haji Dudung Yang pertama itu Tama Mopek nomor 1 Tama Mopek nomor 2 Kupon Gear 3 biji 99 bunga 1 biji Ornament Spirit 1 biji Untuk isinya Gue juga belum tahu ini Tama Mopek apaan ya Biasanya sih seperti biasa ya Paling bahan buat Enhan, Gold, dan yang lain-lain ya Paling begituan doang ya Kalau pacar gak ada di situ Ketika kalian login ke dalam gamenya Kalian akan masukin sebuah dunia Yang sangat luas Dimana dunia ini bernama Tanah Asran Disitu kalian akan mendapatkan panduan ya Dari Tome of Cloud League Apalagi itu gue juga gak tahu Paling semacam ikonik dari gamenya ya Disini juga ada terdapat beberapa fitur Yang pertama yaitu Dragon Soul Dan Gap apa ini Dogger Oh iya Gap ger anjir Untuk Dragon Soul ini Semacam mercenary atau pelayan ya Jadi kalian disitu bisa melatih beberapa pelayan Di antaranya ada Ini bocorannya si Tamamo ya Yang cantik-cantiknya gue Gue gak tahu ini kayak gimana Elisabeth yang sundere Juga Bahmit yang jahat Dan juga ada Kuntilanak yang imut Mana ada anjir Dan untuk event-event yang ada di dalam gamenya Ini banyak banget ya Seperti Fight Epic Boss disini Ada beberapa namanya bocorannya Tapi bentuknya belum dikasih tahu ya Sama developernya Ini ada Windwolf sama Sucubus juga Aduh Sucubus kebayanginnya kemana Anjir Traveling lagi Soalnya ada Shadow Drake Ini boss ya Boss yang mengintai Di sekitar runtuhan medan perang Ini bisa dibilang Semacam world bossnya ya Selanjutnya disini juga Kalian bisa nikah ya Disini ada sistem Soulmate Jadi buat kalian yang jomblo-jomblo Di dunia nyata ya Bisa lah di alam guide Kalian ke jomblo Maksudnya di gamenya Jadi disini kalian bisa nemuin Pasangan kalian disini Bisa juga untuk ngambil foto Buat kenang-kenangan Seperti pertemuan berikutnya Ada kencan lah Berpegangan tangan lah Memberi makan kuntilanak lah Jahit baju juga bisa ya Disini pokoknya kalian yang romantis-romantis Bisa kalian lakukan disini ya Dan satu hal yang ketinggalan Oh iya Tanggal rilisnya anjir Untuk tanggal rilisnya sendiri Developer melalui akun facebooknya Itu memberitahu Kalau game ini akan rilis Pada tanggal 7 Januari 2021 Ya Dan kalian sudah bisa melakukan Pra download pada tanggal 6 Januari 2021 Ya Jadi kalian jangan kaget Kalau kalian bisa download Di tanggal 6 Tapi belum bisa mainin gamenya ya Jadi kalian jangan buru-buru Ngasih rating lah Anjir Kasian developernya Itu game belum rilis Sudah pra download Tapi kalian sudah Ngasih rating dulu Karena gak bisa main gamenya Ya iyalah orang belum rilis Untuk jamnya sendiri Yaitu sekitar jam 10 GMT plus 8 Kalau kita akan plus 7 ya Kalau Indonesia bagian barat Berarti sekitar jam 11 ya Sekitar jam 11 waktu Indonesia barat Oke lah Jadi mungkin cukup sekian ya Informasi yang sangat bermanfaat sekali Panjang betul Sampai jumpa di next video